Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Jason Zain Oke pada kesempatan kali ini admin akan membuatkan tutorial filter woman explorer yang V2 ya teman-teman Jadi pertama kemarin itu kan sudah admin buatkan yang woman explorer tapi yang versi 1 ya namun kali ini versi 2 ya Oke disini kita langsung buka aplikasi Lightroom nya Bagi kalian yang bertanya bang aplikasi yang digunakan itu versi apa disini saya menggunakan yang versi 5.3 terbaru ya teman-teman Nah oke disini kalian harus menyediakan foto yang di sekitaran tempat terbuka ya atau bebas cahaya Jadi disini kalian bisa melihat untuk hasil yang sempurna menggunakan filter ini Nah langkah pertama disini admin memilih foto yang ini terlebih dahulu Disini kita pilih terlebih dahulu di menu like Nah teman-teman usahakan pencahayaan lebih tinggi ya teman-teman karena semakin tinggi cahaya akan semakin bagus hasilnya Nah untuk kontras disini kita lebih baik kurangin ya teman-teman Kita gunakan di angka min 36 atau 37 Kemudian untuk highlight disini kita kurangin juga sama seperti kontras Kita gunakan di angka sekitaran min 37 ya teman-teman Kemudian untuk bayangan kita naikkan sedikit lebih tinggi Yaitu setengah atau di atas setengah melewati angka 50 Kita gunakan di angka sekitaran plus 62 aja ya Nah teman-teman disini ada bagian rona putih Kalian harus hati-hati untuk mengedit di bagian rona putih ini Karena jika kalian terlalu redup juga nanti hasilnya kurang bagus ya Atau kurang maksimal Disini kita gunakan aja di angka sekitaran min 53 Oke Kemudian untuk hitam disini kita naikkan ya teman-teman Jadi disini seperti memberikan bayangan ya Gunanya di bagian hitam atau black sini Kita gunakan di angka sekitaran plus 63 Nah jadi hampir sama sih fungsinya bayangan dengan hitam ini Cuma di bagian hitam ini untuk mengangkat sedikit cahaya yang gelap Di bagian yang tertutupi cahaya ya teman-teman Seperti itu Kemudian disini tidak perlu kita harus atur lagi ya di bagian kurva Kita hanya perlu langsung atur ke bagian color Nah disini ada yang bagian temperatur Kita naikkan di angka 10 Ini berfungsi untuk memberikan sorotan yang berwarna kuning ya Kemudian kita tajamkan vibransinya dengan cara kita naikkan di angka 6 Kemudian untuk kejenuhan kita bisa gunakan di angka min 4 Nah seperti ini So kita bisa lihat hasil sebelum dan sesudahnya dengan cara menekan tahan di bagian foto teman-teman Oke jika sudah disini kita langsung masuk ke menu campuran Nah di menu campuran ini kita atur dulu di bagian warna merah Kurangin rona jadi min 8 Lalu untuk kejenuhan naikkan di angka 8 Nah disini berlawanan ya teman-teman untuk rona dan kejenuhan Disini untuk luminance naikkan di angka sekitaran kita atur secara perlahan dulu 14, 15, 16, atau 17 Nah teman-teman disini kita naikkan luminance itu berguna untuk mencerahkan yang berwarna merah yang ada di foto itu ya teman-teman Nah seperti itu kita beralih ke warna orange Untuk rona tidak perlu diatur Disini saya akan kurangin aja kejenuhan di angka min 10 Lalu untuk luminance kita naikkan di angka sekitaran plus 14 Nah disini berguna untuk mengatur warna kulit atau warna orange yang ada di sekitaran foto kalian ya teman-teman Nah jika sudah disini kita langsung beralih ke warna kuning Nah untuk warna kuning ini perlu hati-hati juga Jangan sampai kurangi terlalu banyak ya untuk bagian rona Karena nanti yang warna kuning itu berubah jadi orange Jadi kurang maksimal hasilnya untuk menggunakan filter ini Untuk rona disini kita kurangin saja di angka sekitaran min 19 aja ya teman-teman Kemudian untuk kejenuhan kurangin di angka sekitaran min 25 Oke seperti ini Kemudian untuk luminance disini kita perlu naikin sedikit aja ya itu di angka plus 10 Nah jadi disini yang naik itu hanya di bagian luminance ya Sedangkan untuk rona dan kejenuhan hanya perlu kita kurangi aja Kemudian langkah selanjutnya beralih ke warna hijau Nah di warna hijau ini tarik turun rona sampai min 100 Kemudian untuk kejenuhan disini kita gunakan aja di angka plus 30 Nah kenapa kita gunakan di angka plus 30 untuk kejenuhan sedangkan rona itu min 100 Karena di bagian warna hijau ini jika teman-teman mengurangkan rona itu hasil warna daun atau warna hijau yang ada di foto Akan berubah menjadi warna kuning Sedangkan di bagian kejenuhan ini untuk meningkatkan warna karena semakin kalian mengurangi kejenuhan hasilnya akan pudar ya teman-teman Kemudian untuk luminance tidak perlu diatur Kita langsung beralih ke warna aqua Untuk di bagian rona tarik naik jadi plus 100 Kemudian untuk kejenuhan tarik turun jadi min 100 Oke seperti ini ya Lalu beralih ke warna biru Nah di warna biru ini sangat berperan penting untuk mengatur di bagian warna biru ya teman-teman Nah jadi disini mengatur warna langit atau warna air yang ada di foto teman-teman Untuk rona disini kita kurangin sampai min 80 lebih atau sampai 90 ya Nah jadi disini menjadi warna til Namun disini karena kita tidak ingin sampai mencolok banget untuk warna tilnya Kita bisa kurangin di bagian kejenuhan Disini kita gunakan di angka sekitaran min 70 ya teman-teman Tau 71 Nah seperti ini ya Kemudian untuk luminance kita kurangin juga di angka sekitaran min 25 Oke seperti ini Nah ya Oke bagi kalian yang mengikuti secara manual Kalian bisa langsung jeda dan kalian bisa langsung ikuti step by stepnya secara perlahan ya Oke jika sudah disini kalian bisa screenshot aja Sini langsung kita beralih ke warna ungu Nah di warna ungu ini kita hanya perlu mengurangi di bagian kejenuhan yaitu sampai min 100 Sedangkan untuk rona dan luminance tidak perlu diatur lagi ya sob Kemudian langkah selanjutnya disini untuk warna pink tidak perlu diatur kita langsung pilih selesai Nah teman-teman disini kita masuk ke menu efek Nah di menu efek ini teman-teman hanya perlu atur di bagian kejenuhan yang dimana kita harus atur aja di angka 6 Jangan sampai lewat di angka 10 Teman-teman bisa gunakan di angka 8 atau angka 6 atau angka 10 ya Namun disini tergantung dari kontras yang teman-teman gunakan Jika kontras tadi disini itu terlalu rendah Jadi saya sarankan untuk lebih naikkan lagi di bagian kejenuhan Karena kontras itu akan membuat foto itu jadi pudar dan berdebu ya teman-teman Jadi kalian bantu dengan menaikkan di bagian kejenuhan Kemudian langkah selanjutnya untuk efek kabut atau vignette maupun tekstur ataupun split tone Tidak perlu diatur lagi Lalu teman-teman disini kita beralih ke menu detail atau pertajam Nah disini ada bagian menajamkan kita naikkan aja di angka kisaran plus 10 Lalu disini pengurangan noise kita gunakan naik terus sampai di angka plus 18 Nah gunanya pengurangan noise ini untuk memperhalus foto teman-teman Jadi jika ada hasil yang pecah akan diperhalus oleh pengurangan noise Atau noise nya juga itu akan dikurangi ya teman-teman Kemudian kalian ada ke bawah ada pengurangan noise warna Nah pengurangan noise warna ini sangat penting di bagian filter ini Karena tadi kita sudah banyak mengatur luminance di bagian color Nanti hasilnya akan pecah seperti di langit Atau warna-warna daun yang sudah kita atur tadi Jadi disini kita hanya perlu menaikkan di bagian pengurangan noise warna Lebih tinggi ya dibandingkan pengurangan noise Kita gunakan di angka sekitaran plus 20 Kemudian teman-teman bisa fokus ke foto ini Hasilnya sudah tidak pecah lagi ya teman-teman Nah itu kunci untuk mengedit foto yang hasilnya pecah Jika teman-teman banyak nih mengatur di bagian color Terutama di bagian luminance Itu akan membuat hasil foto menjadi pecah Nah saran saya kalian bisa mengatur di bagian pengurangan noise warna Sedikit lebih tinggi ya teman-teman Kemudian untuk melihat hasil foto yang berbeda dengan filter ini Kita tinggal salin aja ya hasil editnya Dengan cara kita klik titik 3 di samping tanda share ini Kemudian kita pilih salin pengaturan Kemudian disini kita akan coba tempelkan di foto yang berbeda nih Di foto yang sejenisnya juga sih Nah seperti ini ya teman-teman Namun jika terlalu cerah kalian bisa kurangin lagi nih pencahayaannya Karena tidak semua foto itu akan menghasilkan filter yang sama Tergantung dari pencahayaan yang ada di sebuah foto tersebut Kemudian disini kita pindah lagi Lalu kita tempelkan pengaturan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nah saya sarankan bagi kalian yang mengikuti step by step Silahkan kalian ikuti aja ya Karena saya sarankan juga lebih baiknya mengikuti step by step ya teman-teman Karena lebih gampang memahami juga ya Kalian langsung ikuti secara manual aja seperti ini Nah oke Nah kalian disini bisa mengatur pencahayaan kembali ya Karena tidak semua foto itu pencahayaan dan hasil dari sumber cahaya yang datang itu sama ya Jadi kalian perlu harus merawat lagi agar sesuai dengan foto masing-masing Nah seperti ini kurang lebih hasilnya Oke bagi kalian yang bertanya bang bagaimana sih cara menyimpan di Lightroom yang versi terbaru ini Cara menyimpan fotonya Oh iya disini cara menyimpan fotonya sangat mudah sekali Tinggal teman-teman pilih tanda share di ujung atas ini Yang ini logo share ini Kemudian disini teman-teman tinggal pilih simpan ke perangkat Jadi secara otomatis akan tersimpan ke galeri kalian masing-masing ya Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa di like, komen, dan di share Jangan juga lupa di subscribe Karena subscribe di channel Jason Zain itu banyak manfaatnya Di antaranya kalian bisa mendapatkan banyak notifikasi Jika channel ini mengupdate tentang tutorial editing terbaru Dan kalian juga akan menjadi orang pertama yang menonton channel ini Jika channel ini mengupdate video terbaru ya teman-teman Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari admin Thank you for watching See you next time and goodbye Bye